Oke salam sejahtera kepada rakan-rakan yang sudah menonton video ini Bagi ahli-ahli Helo Telco Pengguna SIM card Helo Telco Di sini saya bagi tutorial untuk Cara-cara upgrade sebagai executive partner Oke Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi Sekarang saya akan login Memandangkan saya sudah memang login sedia Memang terus Tidak perlu lagi kita simpan Sudah simpan username dan password segalanya Jadi untuk tidak membuang masa Apabila kita sudah login Dashboard dia memang macam ini Di bahagian home Jadi bagi mereka yang belum lagi Upgrade sebagai executive partner Apabila kita login Kita terus pergi ke Paling atas yang bulat ini Kita klik di sini Dan kita klik bahagian profile Oke Bagi mereka yang belum lagi update profile Sebelum Apa sebelum jadi executive partner Kita kena update dulu Kita punya profile Kita punya nomor account bank Apa semua kita isi Mana-mana yang kita belum isi Kita isi dia Email apa semua Begitu Jadi oke sekarang Sebab saya punya ini Ini sebenarnya bukan account saya Ini account anak saya Ini anak saya Apa dia sudah update dia punya profile Jadi sekarang ini Untuk tidak membuangkan masa lagi Saya bawa anda terus ke Cara-cara Pembelian SIM card yang pertama Ataupun upgrade sebagai Executive partner Oke Dan sekarang saya akan klik Bahagian save care Oke Sebab apabila kita mau Upgrade sebagai Executive partner Kita klik di bahagian Save care Di bawah sekali ada 4 menu Kita pilih yang Save care Oke Apabila sampai disini Kita terus klik Yang bahagian Mau Di sebelah kanan Atas sekali Klik yang mau Lepas itu Kita klik Partnership Upgrade Oke Disini dia keluar Nomor telepon anda Dan Kita terus isi saja Apa yang dia minta ya Disini new partner Save Kita klik Dia akan keluar Executive partner Jadi kita klik Executive partner Sebab Memang pun Mau upgrade Executive partner Untuk Pembelian SIM card Yang pertama Sebab Apabila kita beli SIM card yang pertama Kalau kita mau jadi agent Kita kena Membeli Melalui Website Sebab kita akan Upgrade sebagai Executive partner Oke Dan apabila Sudah klik Executive partner Kita scroll ke bawah Disini ada tulisan Method Dia bilang Delivery Detail Maksudnya disini Detail untuk pengantaran Jadi Kita klik saja Apabila keluar begini Kalau save pickup Ini adalah Untuk anda ambil sendiri Dan Kurier ini Dia akan kirim Melalui pejabat pos Tapi Apabila dia kirim Melalui pejabat pos Memang Dia akan Bawa kita Beli SIM card Terus pergi HQ Oke Jadi disini Saya pilih Bahagian Save pickup Untuk ambil sendiri Untuk pengetahuan Rakan-rakan Saya ini sebenarnya Saya tinggal di Sabah Saya tinggal di Sabah Jadi Apabila kita sudah Save pickup Disini Dia keluar lagi satu Save pickup store Jadi disuruh kita Memilih Kedai mana Disini Ada Kelang Selangor Ada Keluang Ada Kedah Ada Seremban Ada Tawau Memandangkan saya Tinggal di Kawasan kudat ini Dan Tidak berapa jauh Dengan Kota Kinabalu Saya akan pilih Yang agent Apa Store yang bagian Kota Kinabalu Itu di Pinampang Sekarang kita cari Disini Oke Ini Di depan ini Dia ada Satu JK Marketing Penampang Sabah Jadi saya pilih ini Sebab Ini saya boleh ambil sendiri Oke Klik Apabila kita sudah klik Itu JK Marketing Penampang Disini Dia ada Apa Bagi tahu anda Dimana alamat Oke Lot Nombor 6 Blok SS4 Apa semua Jadi Disini Sebelum kita teruskan Mode SIM card ini Kita screenshot Sebab disana ada Telepon yang harus Kita Follow up nanti Kalau sekiranya Lambat Terus SIM card sampai Kita boleh call Dia balik Oke Disini Apabila Ini kita klik Kita klik Ataupun kita terus Kita pergi Anak panah Yang di sebelah kanan Di bawah sekali itu Disana dia ada Anak panah Kita klik Oke Oke Apabila keluar disini Dia ada Sini Apa Sebelah kiri ini Kita punya data Dan sebelah kanan ini Data Agent Apa Store yang kita pilih Kedai yang kita pilih Untuk membeli SIM card Alright Jadi Sebelah kiri ini Anak saya Liliana Bintu Janain Kampung Perpaduan Ria 2 Kudat 89050 Oke Dan Untuk Telefon yang boleh dihubungi Dia 0178333155 Ini yang boleh Dihubungi oleh Pejabat Pos Oke Jadi senanglah Pejabat Pos Dia SMS Apa semua Kalau pejabat Pos Dia pilih Oke Jadi sebelah kanan ini JK Marketing Penampang Ini data Apa nama Data Data Penjual SIM card Jadi kita screenshot dulu Supaya senang kita Rujuk Dengan Penjual SIM card Jadi kita Screenshot dulu Lepas itu Kita scroll ke bawah Kita scroll Kita scroll Ke bawah Disini Ada dia Nyatakan Executive Setup Dia ulang 50 ringgit Tapi kita Sini dulu Kita teruskan dulu Ini dia punya Alamat Di penampang Tapi tadi Sudah pun kita Screenshotkan Jadi sekarang ini Dia akan keluar Seperti ini Di bawah sekali Jadi sekiranya Anda ada Maybank2u Anda ada BSN Untuk online Anda ada Bank Rayat Alliance Bank PAHUOB HSBC Dan RSB Ambank Jadi Dimana Anda punya online Bank Anda klik Sekarang Aku klik Yang bagian Maybank ini Sebab Di Maybank itu Saya punya Online Bank Aku klik Lepas Sudah klik Kita klik Yang anak Pana ini Kita klik Lepas itu Kita klik Anak Pana ya Sekarang Dia akan Bawa kita Ke Online Bank Oke Apabila Sampai disini Ini adalah Kawasan Online Bank Jadi Kita masukkan Kita punya username Dan password Segala nya Dan Teruskan saya Ikut arahan Sebab saya tidak Boleh buat sampai Habis bagian Bank Sebab nanti Nampak saya punya password Jadi Apabila Anda sudah selesai Anda klik Yang teruskan Transaction Dia bilang Continue transaction Oke Oke Sekarang dia akan Bawa kita disini Dan klik Save key Di bawah Oke Rakan Semuanya Sudah selesai Sekarang Oke Untuk Seterusnya Apabila Kita Sudah Apa Apabila kita Sudah Selesai Membeli Yang Selesai Membeli Jadi Kita Apa yang harus Kita buat sekarang Kita keluar Daripada sistem Apabila kita Sudah nampak Ada Executive Partner Maknanya Anda sudah Upgrade Oke Jadi sekarang Saya keluar Daripada sistem Kita cari Balik gambar Yang kita Screenshot Lepas itu Kita Tengoklah Disini ada Alamat kita Sendiri Yang disebelah Kiri itu Dan sebelah kanan Itu alamat Syarikat Jadi Nombor Telefon pun Ada Jadi kita Hubungi dia Untuk Kita Mau Sampai Dimana Sudah Kita Punya Sim card Maksudnya Disini Kita Tanya Dia Nombor Tracking Penghantaran Jadi Kita Pun Sambil Kita Pantau Kita Punya Sim card Sampai Dimana Sudah Ataupun Kalau Anda Mau Cepat Anda Boleh Suruh Dia Apa Mereka Kirim Melalui Teksi Ataupun Melalui Bas Jadi Terserah Kepada Anda Untuk Seterusnya Hanya setakat Disini Yang saya Boleh Bantu Dan Saya Harap Anda Akan Paham Semua Tentang Cara Pembelian Pertama Sim card Ini Dan Untuk Update Sebagai Executive Partner Sebab Apabila Kita Boleh Sim card Yang Pertama Kita Kena Upgrade Kita Sebagai Executive Partner Sekian Terima Kasih Daripada Saya Jai Dari Kudat Oke Thank you Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Komen Juga Tentang Kelemahan Saya Bercakap Supaya Saya Sentiasa Memperbaiki Daripada Masa Ke Semasa Setiap Video Yang Saya Akan Buat Dan Jangan Lupa Paling Penting Adalah Subscribe Sebab Anda Tidak Akan Tertinggal Dengan Setiap Perkongsi Saya Mengenai Hello Telco Ines Sekian Terima Kasih Daripada Saya Jai Sekali Lagi